Udah deh, yang penting sekarang aku kaya raya dan hidup enak. Udah gak usah ganggu aku lagi, ngerti? Mending kamu pergi dari sini! Kebahagiaan sederhana itu membuat rejeki itu datang dari mana saja. Sayang, kayaknya rumah ini udah ya 30% atau 40% ya? Kamu beneran? Rumah ini mau dikasihkan ke aku? Yaiyalah sayang, apa sih yang gak buat kamu? Mobil udah aku belikan, dan sekarang rumah kan yang kamu minta? Kamu kenapa langsung gak bulikan permintaanku? Kalo aku gak sayang sama kamu, ngapain aku? Iya, ngasih semuanya sama kamu. Wah, aku seneng banget nih. Aku gak sabar rumah ini bisa aku tempati. Tapi ada satu syarat. Syarat apa lagi? Udah kamu bilang aja. Apapun syaratnya, akan aku lakuin. Kamu yakin akan menempati semua apa yang aku mau? Eh, sepenjak kapan sih? Aku bohong sama kamu. Kamu minta apapun, selalu aku turutin, ya kan? Oke. Kamu minta temenin ke mall, aku temenin. Kamu minta antar kemana? Ke salon, aku antar. Oke, tapi kalo yang satu ini beda saatnya. Apa? Udah ngomong aja. Rumah ini bakalan milik kamu, tapi kamu harus putus dengan wanita kamu, ya? Ya, maksudnya pacar kamu itu. Oh, maksud kamu si Citra? Iya. Gimana? Eh, udah. Masalah si Citra, aku bisa putusin sekarang juga. Enggak percaya. Saya yakin itu? Yaudah. Aku akan telepon si Citra, biar kamu percaya. Bentar, bentar, bentar. Biar lebih percayanya lagi. Citra, suruh ke sini. Aku putusin di depan kamu. Oke, oke, oke. Aku kan sekarang udah ngasih kamu mobil, rumah ini. Dan setelah aku menikah nantinya sama kamu, ini rumah hanya buat rumah singgah aja. Kita akan tinggal di rumah mewah yang sekarang aku tempatin. Wah, berarti kau udah nikah, rumah ini gak ditempatin dong? Iya, rumah ini cuma rumah singgah aja. Berarti rumah yang kita tempati, bentar lebih besar dari ini. Iya, kamu kan udah tau rumah yang aku tinggal sekarang. Yaudah. Tapi setelah aku putusin si Citra, kita langsung nikah ya? Iya. Tapi beneran nih, kamu gak bohongin aku? Pernah aku bohong sama kamu? Iya, enggak sih. Aku kan cuma memastikan. Yaudah, sekarang aku cuma mau kamu putusin cewek itu. Di depan aku. Oke. Halo? Kamu bisa kesini enggak? Ini aku ada di perumahan. Yaudah, aku serok. Aku ada perlunya penting sama kamu. Yaudah, cepetan. Gak usah so cewek gitu. Iya kan. Udah deh, aku gak sabar. Pengen mutusin si Citra. Ini demi kamu. Oke, oke, oke. Aku bakalan lihat dengan mata kepala aku sendiri, kalau kamu udah mutusin cewek itu. Aku bakalan jujur sama si Citra. Kalau aku tuh lebih milih kamu daripada dia. Oke, oke. Yaudah, sayang. Kita lihat dari dalamnya. Yaudah, yuk. Kira-kira berapa minggu lagi ya rumah ini selesai? Kayaknya kalau minggu belum selesai deh, sayang. Satu bulan atau dua bulan beres semuanya. Aku kan gak sabar pengen empati, sayang. Yaudah, kamu bilang aja sama pekerjanya, sama mandornya, biar rumah ini cepat selesai. Iya, sayang. Sabar. Ini kan perumahan. Jadinya, ya bukan cuma di sini aja. Kamu memang pacar terbaik deh. Semua yang aku minta. Selalu kamu turuti. Pasti, sayang. Ada apa, sayang? Kamu nyuruh aku datang ke sini? Iya, enggak. Aku ada yang perlunya sama kamu. Eh, wanita itu siapa? Kenapa kamu tanya-tanya? Iya, iya. Aku sebagai pacar kamu, aku berhak lah. Tanya kenapa kamu... Iya, kamu gak usah kepo kayak gitu. Iya, aku gak kepo. Sebenarnya cuma karena kamu pacar aku. Jadi aku tanya dong wanita itu siapa. Dan ada apa berdoa di sini sama kamu. Oh, udah datang. Oke, sayang. Gini, Cid. Aku gak mau bertele-tele. Kenalin. Dia ini pacar aku. Calon istri aku. Apa? Dan mulai detik ini, aku minta kita putus aja. Oh, di... Kenapa? Kamu kenapa? Kenapa? Aku lebih memilih janda kaya raya ini dibandingkan kamu. Oh, dia janda? Iya. Dia bisa memenuhi keinginan aku semua. Dan selalu dia turuti. Sedangkan kamu. Oke. Oke, gak apa-apa. Kamu putusin aku. Kamu udahin hubungan yang sekian tahun kita jalani cuma demi janda kayak gini. Kenapa? Kamu gak terima. Jujur aku gak terima, Din. Cuma karena janda kayak gini, kamu udahin hubungan kita yang udah kita bina selama 6 tahun, Din. Eh, mbak. Aku bisa ngasih semuanya buat Dimas. Dan kamu gak bisa kan ngasih semuanya buat Dimas. Mbak, sadar gak? Kalau mbak gak punya duit, Dimas nama kamu sama kamu. Udah deh. Yang penting, aku bisa punya mobil. Dan rumah ini menurut aku. Dan dia. Dim, kamu tuh cowok. Kamu gak seharusnya mau latihan cewek. Kamu tuh bekerja, Din. Eh, aku gak mau tahu, Cid. Yang penting, aku bisa kaya, hidup enak, udah cukup. Oke. Kamu serius? Mau udahin hubungan kita ini? Kenapa? Kamu gak terima? Hah? Din, kamu bisa ngacang gak sih? Kamu bisa bersih gak sih? Penglihatan kamu? Masih cantik aku, Din, sama dia. Cid. Aku gak butuh orang yang cantik. Orang yang langsing kayak kamu, glowing. Gak penting. Yang penting, kaya raya. Banyak uang. Sejak kapan kamu mata duitan? Masih menikah sekarang. Dikah siapa kamu sama dia? Udah deh. Ini kamu pergi dari sini. Kita udah selesai, kan? Din, kamu gak mau mikir satu kali lagi. Din, orang tua kita udah sama-sama tahu. Impian kita berdua? Udah. Gak usah ngomongin impian. Din, kamu dibutakan sama uang. Kamu sadar gak sih? Aku lebih segar daripada jenda ini. Mbak, kayaknya dari tadi mbaknya udah diputusin ya sama Dimas. Tapi kok gak mau pergi sih? Tolong sadar, Dimas gak bakal mau kalau mbaknya gak punya duit. Kalau gak, itu uang sama pacar saya. Aku bisa ngasih segalanya buat Dimas. Puas? Eh, Jin. Kita udah selesai. Udah. Impian-impian kita. Udah. Kamu lupain aja. Din, tapi aku gak bisa terima. Eh, udah deh. Yang penting sekarang aku kaya raya. Dan hidup enak. Udah, gak usah ganggu aku lagi. Ngerti? Mending kamu pergi dari sini. Din, aku gak nyangka banget ya. Seorang Dimas yang aku kenal sekarang kamu ngelakuin hal kaya gini cuma karena jenda kaya gini. Hah. Kamu apaan sih? Kamu bisa sopan gak? Yang gak sopan, kamu mbak. Kamu udah ngerebut petak saya. Mbak. Udah diputusin ya. Silahkan pergi dari sini. Oke, Din. Aku bakal terima keputusan kamu. Aku berharap kamu gak bakal ngisil sama keputusan ini. Aku gak akan pernah nyesel dengan putusanku ini. Gimana sayang? Kamu udah percayakan sama aku? Aku puas banget sayang. Kamu berani banget ya. Mutusin cewek kamu di depan aku. Apa sih yang gak buat kamu? Eh, tapi ingat janji kamu tadi. Abis ini kita nikah kan? Jangan bilang kamu gak mau nikah sama aku. Aku bakal menempatin semua janji aku sama kamu. Yaudah kalau gitu. Gimana kalau kamu sekarang aku anter nyalon dulu? Boleh. Biar kamu tuh lebih fresh. Oke, oke. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Yaudah. Yaudah. Kamu tunggu sini sebentar dulu ya. Saya panggil bos saya dulu. Yaudah kalau gitu. Sayang. Moga aja bos temen kamu itu ngasih pinjaman ya. Iya. Eh, liat aja tuh. Rumah barunya bosnya Sberto besar banget kan? Ke istana. Iya sayang. Moga aja ngasih pinjaman bosnya. Soalnya rumah kita kan biar gak disita. Iya. Soalnya mobil dan barang-barang mewah kita kan udah gak ada. Iya, iya. Eh, kalau gak karena janda kayak kamu itu. Iya, dulu aku pasti milih si Citra yang cantik. Daripada kamu kayak gini sekarang. Iya. Punya apa-apa. Sekarang kamu ngomong kayak gitu. Setelah aku gak punya apa-apa. Dulu kamu kan sayang banget sama aku. Iya, itu karena kamu janda kayak raya. Setelah sekarang kamu ngomongnya kayak gitu ya. Iya, udah, udah. Kita menggunakan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, kalian temen si Bertu? Iya, bos. Oh, yaudah. Iya, gimana? Iya. Saya cuma bisa bantu. Tapi kalau bantu seperti yang Bertu katakan sama saya. Dengan jaminan panah yang ada, itu ya terlalu banyak. Nominalnya terlalu banyak. Tanahnya cuma segitu kan. Tapi saya nanti akan usaha di sana ya ternak. Jadi, saya gak mau ngambil bunga-bunga. Jadi, saya pakai kayak gitu. Tapi nunggu istri aku dulu ya. Soalnya apa-apa kan harus minta izin sama istri kan. Iya, betul. Yaudah, bentar lagi istri masih di dalam bentar lagi. Gimana-gimana nya. Ya, tergantung istri aku ya. Siapa, bos? Saya cuma bisa bantu ya semampu saya. Tapi, jujur. Kalau nominal yang sampean katakan sama si Bertu. Itu terlalu besar. Soalnya jaminannya kecil. Yaudah, kalau istri aku nanti oke. Biar si Bertu yang ngurus semuanya. Oh, siap, bos. Ini beneran gak usah bunga-bunga, bos. Ya, insya Allah. Gak usah. Karena saya ngebantu ngeliat si Bertu. Ikhlas. Katanya kan, sampean temen si Bertu. Iya, bener banget, bos. Yaudah, bentar lagi tinggal nunggu persetujuan istri aku. Ya. Yaudah, kalau nominal yang sampean katakan sama Bertu. Ya, jujur. Itu terlalu besar. Yaudah, bos. Gak apa-apa. Yang penting bisa bantu berapapun. Yaudah, tunggu istri aku dulu bentar lagi ya. Gimana-gimana nya. Nah, ini istilahku. Kenapa kamu malah mau lari? Kok pintaan kamu sih? Aku gak tahu juga. Ada apa, sayang? Sayang. Iya. Kenapa mereka berdua ada di sini? Iya, ini temen si Bertu, sayang. Dia yang mau, yang aku cerita malem-malem. Bertu juga izin sama kamu. Kalau orang ini yang mau istilahnya lah. Gadaikan tanahnya yang kosong itu. Tapi aku kan bilang sama kamu, sayang. Kalau nominalnya terlalu besar. Karena aku udah bilang, ya ini orangnya. Aku sengaja nyuruh Bertu, telepon, suruh ke sini. Biar kita sekalian keluar. Biar gak jauh-jauh datang ke rumah. Permisi, Pak Bos. Cewek ini siapanya, Pak Bos? Iya, kenalin. Ini istri aku. Istri Pak Bos. Iya, istri aku. Emang ada apa? Kok kalian kayak yang kelihatan hantu kayak gitu? Apa Bertu kayak hantu nih? Kenapa, sayang? Gak apa-apa, sayang. Yaudah, gimana? Adil gak, sayang? Ini aku tinggal nunggu persetujuan kamu. Gimana-gimananya kan aku harus minta izin sama kamu, sayang. Eh, aku ngomong sama kamu. Kenapa sih? Dari tadi enak kamu minta ini, itu. Harus pakai ini, pakai itu. Sekarang di sini, diem. Ada apa? Saya, aku minta maaf ya. Ya, minta maaf buat apa? Ini bukan lebaran, sayang. Enggak, aku bukan mau bahas masa lalu. Cuma si cowok ini dulu mantan aku. Hah? Mantan kamu? Masih pacaran gitu? Iya. Mantan tunangan, pacar, mantan suami? Mantan pacar. Oh, mantan pacar. Ya, gak apa-apa, gak masalah. Jadi, mas, kamu mantan istri saya? Iya, Pak Bos. Oh, yaudah gak apa-apa. Kan hitung-hitung kamu bantuin mantan. Cuma untuk kali ini. Ini? Sekarang istrinya? Iya, Pak Bos. Oh. Sayang, boleh gak sih? Aku sekali-kali gak bantuin orang. Kenapa, sayang? Karena dia mantan kamu gak apa-apa. Enggak, enggak, kok. Gini. Sayang, bentar. Bentar, masa lalu biarlah berlalu, sayang. Bukan masalah karena dia mantan aku, enggak. Iya, terus. Aku selama ini selalu diajarkan berbuat baik sama kamu. Dan aku selalu terpani itu, kan. Tapi aku minta maaf untuk saat ini. Aku boleh minta izin gak? Aku sekarang gak mau berbuat baik dulu. Iya, bentar. Aku harus tahu alasan yang kuat. Karena ngebantu orang itu tidak ada ruginya. Dan kesuksesan kita berdua berkat kebaikan kita di masa lalu. Iya, aku tahu. Tapi, maaf aku gak bisa bantu mereka berdua. Oh, ya, sayang. Aku pokoknya aku gak mau bantu mereka berdua. Iya, aku butuh alasan kamu dong, sayang. Kamu serius? Mau dengerin penjelasan kamu? Yaudah, aku gak mau tahu masa lalu kamu gimana. Yang penting alasan kamu gak mau bantu dia. Kenapa? Oke, aku minta maaf sebelumnya. Tapi aku bersyukur sekarang udah dapet kamu. Dan aku jadi istri kamu. Dulu pas aku masih pacaran sama dia. Aku diputusin gitu aja. Aku diputusin secaranya menurut aku gak sopan lah. Cuma karena Dimas milih janda ini. Hah? Dan... Ini jandanya ini? Dan yang bikin aku sakit hati, aku tetap ngeliat wanita ini sama si Dimas. Tapi gak ada masalah. Yaudah, kalau kamu sekarang masih sayang sama nih. Cowok, masih sayang. Kan aku udah sayang sama kamu. Iya, kita berjuang berdua sampai punya segalanya. Sedangkan, aku paham. Ini laki-laki pacaran menikah sama janda kayak ini. Aku juga gak paham. Tapi kok pinjem uang? Iya, semua ini karena dia. Oh, sekarang gak punya apa-apa kayak gitu. Iya, bos. Aku paham. Aku paham di sini, mas. Makanya. Kalau aku, kalau kak, ya gini-gini. Andai saja kamu gak kenal sama janda ini, kamu akan... Citra ini wanita yang baik, cantik. Dia menerima aku apa adanya. Aku kenalan sama si Citra dulu masih sopir. Sampai sekarang aku punya segalanya. Dunia memang adil ya. Mungkin Citra mendapatkan laki-laki yang pantas untuk dia perjuangkan. Sedangkan kamu memperjuangkan seorang janda. Kayaknya yang akhirnya semuanya hilang begitu saja. Bos, mohon maaf ya. Bukannya saya mau sok tahu dan sok menceramai kalian berdua. Sebanyak apapun harta yang kalian miliki, kalau kita gak bekerja keras, itu gak akan bertambah. Malah berkurang. Contohnya, kalau kamu dulu janda kaya raya, dinikahi sama berondong kayak gini. Ya kalau dia gak kerja, ya habis. Sekarang kayak gini, habis. Iya bener, bos. Semua harta saya sekarang udah habis gara-gara dimas. Bos, disini kamu belajar. Kerja keras itu penting. Kalau kamu mau bekerja keras, kamu nikah sama janda kaya raya, itu bakal tambah melesat-melesat. Jadi gini, mohon maaf ya karena istri saya gak bisa bantu. Ya mungkin dia merasa sakit hati lah. Ya saya gak bisa apa-apa. Berdo, mohon maaf ya berdo. Kalau dengar sendiri kan, saya gak bisa bantu temen kamu ini. Bos, dimasak seperti itu, bos. Semua harta dari janda itu, dihabiskan oleh dimas, bos. Ya udah, aku gak mau tahu tentang kehidupan kalian yang terpenting. Citra sekarang udah memiliki laki-laki yang tepat. Dan sebaliknya, saya juga memiliki wanita yang tepat. Karena apa? Kebahagiaan sederhana itu membuat rejeki itu datang dari mana saja. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, eh, eh. Kita masih belum kelar. Iya, Matu. Yaudah yuk. Kamu gak usah grogi gitu dong. Enggak kok. Gimana? Iya, aku gak tahu juga. Rimp. Bos saya itu ya, sering membantu orang. Dan bos saya itu, dia mendapatkan semua ini berjuang sama-sama dengan istrinya. Jadi, kalau bos saya itu mau membantu orang, mereka harus sama-sama mau. Intinya, harus dua kesepakatan. Kalau satu pihak, bos saya gak akan bantu. Yaudah, makanya bro, bro. Sayang, terus kita mau tinggal di mana? Sedangkan rumah kita udah mau disita. Udah deh. Ini semua gara-gara kamu juga. Kok bisa gara-gara aku sih? Eh, kamu udah janda. Miskin lagi sekarang. Tahu gitu aku milih secitra. Tuh, lihat secitra tuh. Sekarang tambah cantik. Tambah kaya. Kamu ini dasar janda miskin. Udah, udah, udah. Udah, 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 udah. Udah sacrificed. Udah, udah. 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 Terima kasih.